Assalamualaikum kembali lagi teman-teman kali ini aku mau membuat minuman yang seger ya untuk buka puasa bersama ini saya buatnya dalam porsi yang besar nanti kalau kalian mau buat porsi kecil bisa disesuaikan sama kebutuhan ya oke untuk bahan-bahannya ini saya pakai agar-agar ya teman-teman gak ada video buat agar-agar ini cuma agar-agar biasa agar-agar 2 saset swalo sama 2 saset nutricil rasanya boleh apa aja ya teman-teman sesuai selera bisa pakai coklat merah atau apapun ya bahan selanjutnya ada gula pasir ini saya pakai 2 kg bisa ditambah atau dikurangnya sesuai selera ini kita rebus pakai daun pandan biar wangi ya teman-teman oke untuk bahan yang lainnya ini saya taruh disini ya teman-teman ini karena saya buatnya 2 tempat jadi semuanya ini kita nanti bagi jadi 2 ada sirup ini ya sirsak saya pakai 2 botol sama spread 2 botol juga yang ukuran besar untuk jelly-nya ini sesuai selera aja ya teman-teman mau tipe yang seperti apa atau rasa apa aja boleh diganti sesuai selera ada biji selasi ini nanti kita rendam pakai air ada nata de coco saya pakai 2 pak ya teman-teman ini nanti semuanya saya pakai sama airnya oke untuk biji selasinya ini kita rendam pakai air ya saya pakai air minum atau air mineral biar lebih enak ya teman-teman gak usah pakai air hangat air biasa aja juga bisa ya untuk jelly yang instant ini saya saring ya teman-teman ini airnya gak saya pakai saya buang karena saya kurang suka sama rasanya kalau mau dipakai juga boleh ya sesuai selera aja ya ini semua jelly instannya saya saring dulu seperti ini airnya saya buang untuk satu wadah itu saya pakai 3 saset jelly yang instant boleh ditambah atau dikurang ya sesuai selera oke ini untuk airnya saya buang dulu ya karena saya mau nuang yang lainnya lagi jadi ini saya bagi 2 jadi sama rata ya teman-teman biar semuanya itu kebagian oke untuk nata de coco saya tuang semuanya beserta airnya ini karena rasa dari air nata de coco ini enak beda sama yang air jelly tadi ya teman-teman air jelly tadi itu rasanya kurang enak menurutku jadi saya buang aja oke kita lanjut kasih nata de coco di satu tempat yang lainnya oke selanjutnya ini saya pakai sirup sirsak ya kalau gak ada bisa diganti leci kalau gak ada juga bisa diganti pakai sirup sirsak yang asli dari buahnya ya ini karena biar biar lebih instan lebih cepet aja saya pakai yang instan ya selanjutnya saya masukkan sprite ini satu wadah ini satu botol ya ini satu liter setengah sprite jadi nanti rasanya itu bersoda gitu ya teman-teman enak seger oke untuk ini agar-agarnya ini dipotong kotak-kotaknya atau kecil-kecil sesuai selera aja ini saya bagi dua satu loyang ini tadi jadi dua loyang ya teman-teman oke next kita masukkan biji selasinya yang sudah kita rendam tadi dan kita aduk rata ini gulanya saya bagi dua ya teman-teman satu wadah itu kurang lebih satu liter gula atau satu kilo gula ya teman-teman bisa ditambah atau dikurangi sesuai selera ya oke selanjutnya ini saya pakai air kelapa ya teman-teman jadi ini saya bagi ini saya pakai dua liter air kelapa ya teman-teman untuk satu wadah ini bisa ditambah atau dikurangi ya sesuai kebutuhan aja untuk rasanya ini gak saya ecip ya teman-teman pakai filling aja semoga rasanya pas ya teman-teman oke selanjutnya tinggal kita tambahkan es batu ini pakai wadah gelas yang seperti ini ya teman-teman ini ukurannya 12 oz jadi kita tuang disitu kalau mau minum ya teman-teman atau bisa ambil sendiri sesuai selera aja ya oke ini siap dihidangkan rasanya itu manis ada asamnya ada sodanya seger banget pokoknya enak banget mantul untuk dua wadah ini bisa cukup untuk 50 sampai 80 orang ya teman-teman dan budgetnya itu sekitar 150 ribu oke teman-teman sekian dulu ya videoku kali ini semoga bermanfaat terima kasih yang sudah nonton sampai jumpa di videoku selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati